Malam, kita lanjut pembahasan kita malam ini, sebab tentang netralitas. Sebab tentang netralitas, nanti aku cari dulu ya. Ting, 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 ting. Itu dia, 180, 250, 270, boom. Oke ya, yang punya buku TELOC, silahkan dibuka tentang netralitas halaman 152. Jadi, ada diskusi di sini. Jadi, keberanian itu mengandung, mengandung motivasi, kekuatan. Terus, apa ya, strength itu kekuatan, power itu, ya daya. Memiliki kuasa untuk mengatasi resistensi perlawanan, untuk menghadapi tantangan dan melewati itu semua dengan tabat dan teguh. Yang pada gilirannya memperkuat kemampuan kita untuk memutuskan. Sini bagus nih. Jadi, untuk mampu memutuskan itu, itu kita harus arti melewati, mampu melewati rintangan ya. Mampu melewati perlawanan. Jadi, itulah kemudian banyak orang yang tidak mampu memutuskan. Akhirnya, ya sudah, ikut orang saja gitu ya. Akhirnya, jadi follower saja. Jadi, dengan menjadi follower, kita tidak perlu mengatasi perlawanan, ya. Tidak perlu menghadapi tantangan. Kita jadi penumpang saja. Ini bagus nih ya. Keberanian diperlukan karena level keberanian itu masih melihat masalah atau kesulitan yang menuntut upaya dan tekad untuk melaluinya. ini nanti akan dikontraskan dengan netralitas. Jadi, memang kalau mau mengajarkan kesadaran itu, satu level kesadaran itu harus dikontraskan dulu dengan level sebelumnya. Biar menjadi jelas maknanya. Jadi, untuk menjelaskan netralitas itu mesti dibandingkan dulu dengan satu tingkat di bawahnya atau satu tingkat di atasnya. Begitu cara mengajarkan kesadaran. Biar kemudian itu jelas. Ya, tidak membingungkan. Jadi, di sini keberanian itu dapat kemampuan untuk mengantisipasi. Jadi, dalam keberanian ada dorongan untuk antisipasi. Nah, sebaliknya, netralitas itu tidak memproyeksikan persepsi dualisme. karena telah meninggalkan posisi. Jadi, kalau di level 200 itu masih ada antisipasi. Antisipasi ini kan sebenarnya produk dari proyeksi. jadi namanya antisipasi itu dia hasil proyeksi. Hasil apa ya. Jadi, antisipasi itu diperlukan karena ada ketakutan sebenarnya akan masa depan yang belum pasti. maka untuk menguatkan diri kita membuat kalkulasi sebagai antisipasi. Jadi, masih ada ketakutan sebenarnya. Jadi, di balik energi antisipasi itu ada tarikan ketakutan. Netralitas itu sudah tidak ada ketakutan akan berikutnya. Tidak ada ketakutan di momen berikutnya. Dia netral. Jadi, jadi keberanian itu masih dibayang-bayangi oleh keraguan-raguan. Ada kegelisahan atau ketidaktahuan. Sementara netralitas itu sudah tidak ada lagi tidak kecemasan di baliknya. Tidak ada kecemasan. Jadi, netralitas itu sudah mulai memahami kekuatan attraction. Dia paham bahwa diri saya ini memiliki daya tarik attraction. Jadi, tidak perlu promosi-promosi. disitu bedanya ya. Dia sudah menyadari ada daya attraction. Sehingga tidak perlu mengejar dalam bentuk promosi. netralitas itu bersifat lembut dan tidak berusaha untuk menarik orang lain. Netralitas juga tidak meminimalkan atau mengecilkan diri demi terlihat rendah hati. Jadi, netralitas ini lebih puas. Dia puas dengan daya batinnya. Dia tidak tertarik dengan bujukan paksaan intimidasi atau ancaman. Dalam netralitas juga orang bebas untuk mencoba apa ya to prove. Artinya bebas untuk membuktikan apapun tentang dirinya. Jadi, ia tertarik dengan gerakan untuk mempromosikan atau gerakan untuk membelah apapun. Oleh karena itu energi netralitas itu damai. Menghargai ketentraman batin. jadi tidak ada lagi tuntutan tekanan atau kebutuhan untuk narsistik. Kemudian sikap umum dari tingkat ini adalah ada apa ya dia menjadi tertarik tapi tidak emosional. Jadi tertariknya itu karena kecocokan bayabati, kecocokan aura gitu ya. Tetapi tidak terlibat secara emosi. Sehingga dia lebih bersifat santai dan menyenangkan karena tidak ada yang harus dipertaruhkan. Juga tidak ada kebutuhan untuk menang atau untuk mendapatkan sesuatu. Jadi relatifitas ini orang itu mulai apa mulai apa istilahnya ini ya self mulai puas dengan dirinya sendiri. dia puas dengan dirinya sendiri. Jadi kalau udah puas dengan dirinya ya itu atau kalau bahasa kita itu dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Dia selesai secara emosional. level netralitas itu nyaman dan relatif bebas dari kegelisahan karena tidak menempatkan nilai kelangsungan hidup pada prasangka hasil. jadi hasil itu tidak apa ya hasil itu tidak menentukan kelangsungan hidup saya. jadi tidak ada desakan harus hasil agar saya bisa bertahan hidup. Tidak ada desakan semacam itu. Ya kata orang Jawa itu pokoknya rejeki tidak akan ketukar. Ini bagus nih bagi yang belajar spiritual. jadi sehingga kemudian itu tenang di jalan spiritual. Karena nanti kalau mengejeki saya entah saya di sini atau entah saya di sana tetap ketemu saya. Kalau bahasa orang kampung itu begini kalau malaikat maut itu tidak pernah salah alamat apalagi malaikat pembagi rejeki tidak mungkin salah alamat. Netralitas kira-kira begitu. Masa iya malaikat maut saja tidak pernah salah alamat. Ya tahu siapa yang harus diantar pulang. Masa iya malaikat pembagi rejeki salah alamat. Kan tidak mungkin. Itu prinsip netralitas. Orang di kampung begitu. peran di kampung begitu. Jadi dimanapun posisimu rejekimu diantarkan. Rejekimu diantarkan. Jadi kemudian tidak menghubungkan antara hasil dengan kelansungan hidup. Maksudnya itu kalau saya tidak kerja saya mati. ini bagus untuk siswa-siswa atau murid spiritual. Bagus. Banyak itu kita tidak fokus di jalan spiritual karena ada apa namanya ya ada keraguan kalau saya tidak di sana rejeki saya akan diambil orang. Jadi attraction-nya belum kuat. Attraction-nya belum kuat. jadi apa namanya level netralitas ini sumber kebahagiaan itu tidak diproyeksikan pada hal-hal esternal ya jadi kalau lebih ini lagi lebih biar apa ya ada juga buku-buku yang saya baca itu buku-buku spiritual bahwa rejeki itu sumbernya bukan dari profesi rejeki itu sumbernya bukan dari profesi tapi hanya melalui itu hanya melalui itu jadi jangan dianggap rejeki saya ini sumbernya dari pekerjaan saya kalau nggak kerja berarti sumber rejeki saya nggak ada jangan begitu itu pasti penuh kecemasan rejeki saya ini sumbernya dari Tuhan melalui profesi saya jadi kalau saya kerja itu melalui situ kalau saya kerja yang lain pun melalui situ rejeki saya jadi kemudian tidak menghubungkan antara profesi sebagai sumber rejeki ini mahasiswa harus tahu karena mahasiswa biasanya mikir itu profesi itu sumber rejekinya sumber rejeki itu dari Tuhan dari Allah melalui profesi sumbernya akan sama dimanapun saya berada dia akan melalui itu kalau saya jadi ini cukup menenangkan saya dulu sehingga saya waktu itu saya disini aja selamanya saya sama mbak aja pokoknya oh enggak saya kamu pergi kerja sana enggak saya disini aja mbak kalau rejeki saya pasti melalui ini melalui ibu dia saya ini rejeki saya akan diantar karena sumbernya sama kamu ke Jakarta aja ya sudah disuruh kalau dibantah kan kita bantah guru ya udahlah manut aja jadi itu ya biar kemudian itu kita tidak cemas dengan kalau enggak kerja saya mati karena kita gagal mendefinisikan bahwa sumber rejeki saya adalah profesi saya bukan sumber tapi itu hanya yang melalui itu oke ya itu untuk tidak cemas dengan masa depan terutama mahasiswa ini ya sama yang jomblo jomblo tidak usah cemas tidak usah cemas oke lah kalau begitu ya jodoh tidak akan lari kemana tidak akan lari ngumpet ya kecemasan itu ya kalau masih tidak cemas itu berarti membutuhkan courage bukan neutralitas ya butuh keberanian untuk menghadapi tantangan itu menghadapi rintangan itu hajar pakai courage lalu sambil merenung bahwa rejeki saya ini sumbernya dari Tuhan melalui profesi saya apapun profesinya kalau dari Tuhan segitu ya segitu ya kan itu neutralitas ya begitu itu jadi tidak ada kegelisahan ya tidak ada kegelisahan ya semua ya tidak ada kegelisahan jadi neutralitas merupakan konsekuensi dari melepaskan posisi kondisi dan pengharapan tuntutan narsisme dan kebutuhan egocentris sudah tidak lagi dominan jadi tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sumber kehidupannya Tuhan sumbernya ya Tuhan sumbernya ini penting ini ya ini penting biar tidak cemas jadi jadi dia neutralitas itu tidak menderita kan orang itu menderita kalau didesak oleh kekurangan didesak oleh hasrat keinginan dorongan untuk melakukan jadi ini dalam neutralitas itu menjadi fleksibilitas ini juga saya waktu ninggalin bisnis fitness saya itu kedar juga cemas wah bisnis sudah jalan irinti sudah jalan lima tahun sorum-sorumnya sudah banyak tiba-tiba suruh tutup dia mikir takut takut gitu ya merenung-merenung gitu ya sama saja saya mau bisnis fitness atau saya mau bisnis odong-odong rejeki saya kan sama ya kan itu saya punya yaudahlah mau bisnis fitness mau bisnis odong-odong mau bisnis rambutan kalau memang rejeki saya begitu ya begitu jadi kemudian rejeki itu tidak diproyeksikan dari hasil diri jadi situ tidak ada kebutuhan narsisme narsistik bahwa saya lah sumber dari rejeki saya posisi saya lah yang menjadi penentu dari rejeki saya oh enggak itu ya jadi ini pengalaman pribadi jangan sampai ini kalau biasanya ini kalau belum melampaui netralitas ini gagal move on saya hanya bisa hidup sama dia halo buka mata ya buka mata yang susah move on karena saya hanya bisa hidup tanpa dia saya hampa halo Indonesia Indonesia itu pulaunya dari Sabang sampai Merauke bukan hanya di Lamongan masih luas bumi Allah itu masih luas netralitas ini bagus jadi kalau saya enggak jadi enggak keterima jadi menantunya dia saya akan mati apa-apaan cemen jadi ini itu pentingnya netralitas itu sudah tidak lagi memposisikan diri sebagai penyebab dari hasil itu mungkin poin paling penting dari netralitas ini bahwa diri kita bukan lagi penyebab dari hasil bukan kita penyebabnya Tuhan penyebabnya disitu saya kira poin yang paling penting bahwa diri bukan penyebab dari hasil saya kira itu untuk ininya ya nanti kita lanjut lagi kalau ada diskusi-diskusi kecil ayo atau ada yang mau lanjutkan ayo penutupnya tadi bahwa diri bukan penyebab dari hasil separuh jiwa kuper ditampam itu itu jiwa apa kapuk kapuk kan diterbangin angin separuh pergi di good bye my love ini saya dulu pernah ini hampir apa ya hampir 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 nikah hampir ambiar saya saya merasa awalnya itu cintanya pergi iya saya merasa cinta saya pergi hilang saya berpikir gitu bener gak sih ini bukannya itu cinta itu dari saya dari saya lalu cinta itu saya berikan ke dia pikirannya begitu perasaannya kamu nelong so mas pikirannya begitu jadi antara pikiran dan perasaan kontradiktif tarung pikiran saya mengatakan buku-buku spiritual yang saya baca bahwa cinta ini kan punya saya tapi perasaannya perasaan ditinggal perasaannya longso perasaan dicampakan begitu bingung jadinya bingung dengan diri sendiri yang benar yang mana ya kalau cinta ini benar-benar dari saya dari dalam diri saya kan seharusnya tetap ada tapi kenapa sedih dengar dia sebab dilamar orang ini bagi yang sedang patang hati ya abang-abang saya yang di manapun berada itu tantangannya tuh ya tantangannya betul cinta itu tumbuh dari dalam tapi kenapa perasaan saya nelongso kenapa perasaan saya tiba-tiba hampah gak yang amakan semua ya kan seharusnya kan kalau cinta itu dari dalam dia pergi gak apa-apa saya tetap bahagia ya kan ini ada pertanyaan bagus bagaimana maksud diri bukan penyebab dari hasil jika diri yang transcendent diri yang transcendent itu statusnya itu apa ya kalau dia bukan ego gitu bukan seperti diri di level di bawah 500 gitu ya jadi di level level 250 ini tantangannya itu diri itu adalah ego aku aku yang memiliki lokalitas lokalitas yang transcendent itu bukan aku sebenarnya keatuan itu tidak ada lagi di sana kalau pada yang transcendent ada pun kita bilang saya itu hanya sebuah gaya bahasa saja biar kita tidak apa ya biar tidak mengalami kekosongan eksistensi jadi yang transcendent itu tidak ada aku di sana kita sebutnya saya dengan S besar itu hanya gaya bahasa biar biar ada kekosongan eksistensi lebih tepatnya kalau yang transcendent itu dia tetapi kalau kita ngomong dia rasanya itu kan cemas kita terus aku gimana itu hanya gaya bahasa hanya gaya bahasa saja yang benar itu kalau transcendent itu sebutannya itu dia tapi khawatirnya kalau disebut dia itu kita menjadi hampah padahal kan transcendent itu tidak hampah bagus nih Pak Mas Iksan Karim keren KBR itu mana ya Kalimantan Barat Kalimantan Barat keren malam ini banyak partisipasi ya Oh Cal Sale Kota Baru ini gengnya banyak di sini ada Kak Isna ada Mbak Nurul ada Auliana di sini yang kurang ini Mas Sugianto mana Mas Sugianto suaranya suaranya mana Mas Sugianto coba juragan kulkas Kok Mbak Sani jadi perhatian banget ya sama Mas Sugianto Oh Mbak Sani perhatian banget ada tadi katanya ya 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 main kan Mbak Sani diramein aja lah hujan-hujan kayak begini harus banyak tertawa mana Mas Sugianto BJB muncul dia oke oh cakep kayak Rafiq ini lagi kerja ya lagi di jalan Bang ini di jalan kira atap terbuka ini kelihatan pohon-pohon beli rokok bang oh jalan kaki ini beli rokok naik wantar bang kok gak pake helm keren-keren gak kena polisi jadi gak usah pake helm bang oh gitu oke lah ya terima kasih teman-teman Bang Gianto ini sambil bayangin sambil bawa motor sambil dengerin zoom luar biasa ini ini nabrak orang kita gak tanggung jawab udah ini udah stop buka kameranya lagi bawa kendaraan diperhatiin sama Mbak Sani tadi oke lah ya kalau gak ada lagi malam ini cukup sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap ingat bahwa diri bukan penyebab hasil baik terima kasih Bang Aswar selamat malam sahabat semuanya kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama terima kasih terima kasih Terima kasih.